Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Berjumpa lagi bersama saya Sujani Pone Reza Kali ini kita akan mereview beberapa kitab yang sudah ada di depan saya ini Tetapi sebelum masuk kepada pembahasan utama Ada banyak sekali pertanyaan Mengatakan bahwa kenapa harus masuk pada kuliah syariah islamia Saya jadi teringat dengan perkataan dari Dutur Muhammad Sidiki Beliau adalah dosen daripada Mada Qodoya Fikriya Mu'asiro Beliau mengatakan Pada kuliah syariah islamia ini Kita akan diajarkan menjadi seorang mufti teman-teman Yang mana kita akan dihadapkan dengan Pertanyaan-pertanyaan masyarakat Seputar hukum-hukum syariah Dalam islamia teman-teman Oke teman-teman Pada video sebelumnya kita telah membahas Madah atau mata kuliah pada Termin 1 teman-teman Nah Kali ini kita akan membahas mata kuliah pada Termin 2 teman-teman Langsung saja kita akan membahas Madah yang pertama yaitu Al-Qol Sariq Di ilmu Tauhid atau bisa dikenal dengan ilmu Tauhid ya Nah begini bentuk muqorornya atau mata kuliahnya Di sini membahas tentang apa saja Nah di sini kita buka kitabnya Pada madah atau mata kuliah Tauhid ini Kita diajarkan tentang ma'rifat Allah Yang mana di dalamnya banyak sekali membahas tentang sifat-sifat Allah Salah tiganya yaitu al-ilmu al-iradah wal-kudrah Nah kali ini saya akan mencontohkan satu saja tentang al-ilmu Bahwasannya sifat Allah itu adalah alim Yaitu mengetahui ya berilmu Seperti dari nakli Ini sangat jelas sekali teman-teman Di sini pembahasan pokok daripada Tauhid ini teman-teman Saya contohkan satu saja Dan ini sangat mustahil bagi Allah mempunyai sifat bodoh Jika batal kaedah tadi Maka sebaliknya Bahwasannya Allah itu adalah alim Begitulah gambaran tentang mata kuliah Tauhid teman-teman Muqoror selanjutnya yaitu Muqoror usul fiqh Yang mana pada Muqoror usul fiqh ini Kita diajarkan tentang kaedah-kaedah yang dijadikan sarana atau alat untuk menggali hukum-hukum fiqh teman-teman Nah di dalamnya membahas tentang apa saja Kita buka kitabnya A few minutes later Membahas tentang hukum syari'i dan hukum taklifi dan wati teman-teman Kemudian di sini ada wajib, kemudian manduk, ta'jil Kemudian di sini ada ruksoh dan azimah itu apa, kemudian hukum, arkan hukum itu adalah hakim, kemudian ada mahkum alih, kemudian mahkum bih teman-teman Jadi usul fiqh ini terbagi menjadi dua Ada usul fiqh maudui, kemudian ada usul fiqh nasi Nah usul fiqh maudui ini dia membahas tentang ya bisa dibilang kontemporer ya Atau dia persub judul bisa disebut juga dengan tematik Kalau misalkan nasi ini kita benar-benar belajar nasi teman-teman Jadi bahasanya juga cukup sulit Tingkat level kalau misalkan dalam game itu level teratas ya Dan buku yang saya pegang ini Yaitu buku usul fiqh maudui teman-teman Kitab selanjutnya yaitu tentang usul fiqh nasi Yang saya pegang ini kitab usul fiqh nasi dari kuliah Nah saya punya kitab aslinya atau bisa disebut juga dengan kitab yang seutuhnya Ini dia kitabnya nihayat usul fi syerh min hajul usul ilai ilmu usul Nah disini membahas tentang apa saja Kita buka kitabnya Disini ada beberapa yang makzub atau yang tidak dipelajari Jadi kita langsung membahas tentang wajib mu'ayyan dan mu'khoyah Kemudian teman-teman disini juga ada pembahasan tentang Sedikit pembahasannya Tapi memang usul fiqh ini lumayan susah Dan disini membahas tentang fardullu'ain wal fardullu'ifayah Nah begitulah gambaran tentang usul fiqh pada nasi ini teman-teman Nah teman-teman ada satu mukor lagi atau mata kuliah lagi yang berkenaan dengan usul fiqh ini Yaitu ku'ah bahas usul fiqh Nah begini bentuknya kitabnya Disini membahas tentang apa saja Tidak terlalu banyak pembahasan pada ku'ah bahas usul fiqh ini Ya biasanya membahas tentang cara menulis ya disini Dijelaskan Nah disini juga ya ada soalnya Tahun kemarin itu apa soalnya Soalnya sangat sedikit sekali kemarin Cuma dua soal Dijelaskan tentang ahdab Apa tujuan daripada bahas ilmi itu apa Nah jadi tidak terlalu banyak pembahasan pada ku'ah bahas usul fiqh ini teman-teman Kita pesan ini yaitu tentang fiqh ya Yang mana fiqh ini kita biasanya ngambil tentang fiqh syafi'i Kalau orang Indonesia itu biasanya ngambil tentang fiqh syafi'i Nah disini ada tentang ahkamul ibadat Nah di tingkat satu ini kita membahas tentang ibadat Kemudian nanti setelah kita tingkat satu tingkat dua Yaitu tingkat dua tidak mungkin langsung lojak ke tingkat tiga Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Kita membahas tentang mu'amalatnya di tingkat dua Nah disini membahas tentang apa saja dalam fiqh ibadat ini Tentunya fiqh syafi'i ya teman-teman Disini membahas tentang ada Ini membahas tentang kitab Toharoh Seperti An-Najasah Kemudian Ahkamul Haid dan seterusnya Kemudian ada juga tentang kitab sholah Sholah tujama'ah Kemudian masyuyah Sholah tujama'ah Kemudian sholah tul-l-khob dan seterusnya teman-teman Kemudian disini juga membahas tentang kitab uzakah Kemudian kitab usiyam Kemudian ada kitab ul-hajib Pembahasan terakhir teman-teman Nah kitab selanjutnya itu tentang Masih berkenan dengan fiqh Nama kitabnya saya punya Kanzuro Ghibin Syarif min hajib kuali bin Bagi dibentuknya saya punya Kitakan darimutasi Biasanya kalau yang pada terkenal umumnya Yang terkenal pada umumnya Yaitu kitab Hasyah ol yubi wa umairah Alah Kanzuro Ghibin Saya hanya punya Kanzuro Ghibinnya saja Disini membahas tentang apa saja Hampir sama dengan Berkenaan tentang ibadah tadi Tapi ini seperti yang saya katakan bahwa Fiki ini terbagi menjadi dua Fiki nasi dan modui Kemudian nanti ada juga Wahabahasnya Nah disini membahas tentang apa saja Ya disini tidak terlalu banyak sekali pembahasan Karena Sudah saya katakan bahwa Nasi itu Lebih ribet daripada modui Karena Kita membahas tentang bahasa-bahasa yang Yang jarang kita dengar Dan sulit kita pahami Masih berkenaan tentang ibadah Hampir sama dengan Apa yang sudah saya sebutkan Tentang Fiki Syafi'i yang modui tadi Teman-teman Kitab selanjutnya itu Fiki ibadah Al-Mukoran Nah Kita tetap Membahas tentang ibadah Tetapi disini Kalau misalkan tadi Tentang Fiki Syafi'i Nah disini Mukoran Perbandingan mazhab Jadi ada beberapa mazhab Yang dijelaskan disini teman-teman Hampir sama Judul-judulnya Tentang ibadah Seperti tentang Sholat Kemudian Zakat, Haji dan seterusnya Nah seperti kita contohkan disini Tentang Zakat ya teman-teman Kita buka kitabnya Ya disini sudah Robek-robek kitabnya Entah dibaca Atau memang Kitabnya mudah sobek Kita buka Kita buka tentang Zakat ya Disini dijelaskan Apakah boleh kita Zakat fitrah Dengan nilai ya Nah Sebab berbedanya Ulama Dalam permasalah ini Dia memahami tentang apa Setelah bulu khilaf Kita bacakan disini Apakah Zakat itu Adalah Zakat itu adalah Ibadah kepada Allah Untuk mendekatkan diri kepada Allah Atau Zakat itu adalah Kewajiban Sikaya Kepada si miskin Ada Ada harta Orang-orang Fakir Pada Sikaya tadi teman-teman Nah disini ada dua pendapat Ada yang mengatakan Tidak boleh Zakat dengan nilai Kemudian pendapat kedua Mengatakan boleh Nah disini ada Darilnya Kemudian Ada dalil dari Quran Ada dalil dari sunnah Kemudian disini teman-teman Ada roi rojinnya Roi rojin disini mengatakan Boleh Kita zakat dengan Nilai Atau kimah tadi teman-teman Nah kira-kira Seperti begitulah Pembahasan Dalam Fikih Mubur ini teman-teman Nah selanjutnya Ada Koabas Fikih Syafi'i Tadi kita telah membahas Ada Fikih Syafi'i Maudui Kemudian Nasi Nah ini adalah Koabasnya Koabas Fikih Syafi'i Ya Mazhab Syafi'i Disini membahas tentang Apa saja Di Koabas ini Membahas tentang Ya riwayat hidupnya Imam Syafi'i teman-teman Disini ada Dimana beliau lahir Kemudian Tapan wafatnya Kemudian Murid beliau Dimana saja Kemudian juga ada Guru beliau Dimana saja Kemudian di akhir Kitab ini Di akhir Mata kuliah ini Ada istilah-istilah Umum Pada Fikih Syafi'i Teman-teman Nah di belakang sini Seperti Ada Al-Qadi Kemudian Asyari Itu apa Kemudian Syekhon Itu siapa Kemudian teman-teman Disini juga ada Istilah Dalam Imam Nawawi Pada Kitab Al-Minhaz Teman-teman Nah Teman-teman bisa Nanti membaca Nanti membaca Pada wabah Bahas ini Nah kita Terakhir Yaitu Kodoya Fikhia Mu'asiro Nah Pada Kodoya Fikhia Mu'asiro Ini membahas Tentang apa saja Namanya Mu'asiro Adalah pembahasan Tentang hukum Pada zaman sekarang Ini teman-teman Nah teman-teman Kalau misalkan Teman-teman punya Saudara Atau Sepuku Atau tetangga Yang jurusan biologi Bisa diajak Untuk berdiskusi Karena Dalam Kodoya Fikhia Mu'asiro Ini Masuk Dalam Pembahasan biologi Teman-teman Tetapi Dalam Hukum-hukum Islam Nah Seperti apa saja Seperti bayi tabung Nah bayi tabung Itu boleh atau tidak Kemudian Disini juga ada Membahas tentang Istiqjarul Arham Menanam Rahim Itu apa Boleh atau tidak Misalkan Menanam rahim Di istri orang Boleh atau tidak Menanam rahim Kepada Orang yang tidak Kita kenal Boleh atau tidak Nah disini semuanya Dibahas teman-teman Disini juga ada Membahasan tentang Istinsah Atau bisa sebut juga Dengan cloning Pada manusia Pada hewan Pada tumbuhan Itu dibahas disini Teman-teman Apakah boleh cloning Itu atau tidak Kemudian Al-Basma'lawi Rosiyah Atau bisa sebut juga Dengan DNA Atau DNA ya Kita disini Membahas juga Kemudian ada juga Tentang janin Nah disini teman-teman Juga ada Membahas tentang Operasi Kecantikan Dan juga Masih banyak sekali Pembahasan pada Kodoya Fikhia Fikhia Mu'asiroin Sampai Dalam satu buku ini Ada Tiga doktor Yang mengajar Teman-teman Alhamdulillah Adulia selesai juga Pembahasan kita Tentang Madah Pada Kuliah syariah Islam Oke teman-teman Itulah tadi Pembahasan Secara global Madah Atau Mata kuliah Pada Hermin 2 Oke teman-teman Hanya ini yang bisa saya Sampaikan Jika ada kritik dan Sampai Silahkan untuk Komentar Di bawah Dan Sampai ketemu Di video selanjutnya Ada sebuah Ungkapan If it doesn't change you It doesn't change you Jika sesuatu itu Tidak membuat Merasa tertantam Maka Sesuatu itu Tidak akan pernah Merubah Seperti Virus Corona ini Teman-teman Itu sangat Menantang sekali Sehingga Membuat kita Selalu Untuk Renbahan Saya Sujani Puan Reza Dan Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh